Saya itu agak merasa heran, jadi juga merasa tertuduh sebagai anggota KPPS ataupun kelompok pemungkutan suara Karena kan ada isu katanya kecurangan-kecurangan itu terjadi Ini saya cuma menyampaikan saja secara pribadi itu sebagai anggota KPPS juga merasa tertuduh juga kalau dianggap ada kecurangan Kenapa? Karena kan kami bertugas itu juga diawasi yang namanya PTPS atau pengawas di TPS Dan juga diawasi oleh Bawaslu juga, Bawaslu diawasi semuanya Kemudian di dalam perhitungan suara itu kami juga diawasi oleh saksi Jadi kita sampaikan itu hasilnya seperti ini, apakah saksinya itu sudah setuju atau sudah sepakat Kalau misalkan ada yang tidak setuju itu kita juga menyampaikan ketidaksetujuannya itu dikarenakan apa Itu yang kedua, jadi kegiatan kami itu diawasi sejak dari awal pemungkutan suara sampai akhir kita setorkan hasil plenonya Kemudian hasil daripada pleno atau rekap itu kita sampaikan juga ke KPU Dan setelah sampai ke sana kita juga bisa ngecek kembali itu benar atau tidak datanya Jadi kalau misalkan ada isu-isu katanya ada kecurangan dan lain sebagainya itu Kami juga merasa agak bingung itu dimana letak kecurangannya Karena kami sebagai panitia KPPS itu melaksanakan tugas juga sudah sebaik mungkin Dan tugas kami itu diawasi Dan setelah kami upload data ke KPU itu kita bisa ngecek kembali itu hasilnya kok Di lamanya KPU itu bisa kita cek nanti datanya itu Apa valid atau tidak sesuai atau tidak dengan hasil pleno yang kita kirimkan ke KPU Nah makanya untuk teman-teman KPPS nanti setelah itu apa ya Hasil si rekapnya itu diinput ke KPU dan dinyatakan sudah selesai inputannya Kita berharap untuk mengecek kembali data kita yang kita kirimkan ke sana itu benar atau tidak Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan Terima kasih Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan yang saya sampaikan dalam video ini Terima kasih Terima kasih